Di sebelah kiri, di situ Mohd Aizul Rizwan Razali Ini dia Mohd Aizul satu cross ke Adi Sertohan berlaku Sedikit cemas kedudukan pintu gol pasukan Kedah Tidak offset bagaimana dengan gagal ini Gol diberikan bagaimana, tiada kibaran offside Pasukan Felda mendahului pada minit ke-14 ini Dalam keadaan gerak yang sedikit kelekaan saya kira Barisan pertahanan pasukan Kedah Felda mencarikan gol menerusi Tiago Agusto Itu apa yang boleh dikatakan oleh Akmal Kedah ketinggalan satu gol kosong sekarang ini Saya lihat kelekaan di bahagian pertahanan pasukan Kedah Kerana mereka mengingatkan bahawa Tiago Agusto sebentar tadi berada dalam keadaan offside Tapi jelas bagi saya beliau berkedudukan tidak offside Kerana Kairul Helmi berada di belakang sana Dan beliau berjaya menyudahkan jaringan itu dengan cukup baik Dan cukup cantik untuk membolehkan Felda mendahului dengan satu gol kosong Jaga gol Kedah Mohd Firdaus cuba mengasak tetapi ketajaman Finishing peluang yang agak keemasan itu tidak disisiakan oleh pemain import pasukan Kedah Yang itu Tiago Agusto Penyerang dari Brazil berusia 25 tahun ini Pernah beraksi, pernah muncul sebagai penjaring terbanyak Jaringan Tiago Agusto minit ke-4 Shazwan Tajudin antaran yang sekali lagi agak sambil lewat sedikit di situ Walaupun dapat dirampas melalui Rizal Pada Shazwan Zainon Cross daripada Shazwan Zainon Cini dia cuba melonyak tandukan Menarik di situ dilakukan oleh Sandro Keselamat pintu gol Pasukan Felda Wisi Lafidnya ditiupkan di situ oleh pengadil Barangkali ada keresahan Ada tanda tanya yang besar Di kalangan penyokong-penyokong pasukan Kedah Tandukan yang dilakukan oleh Sandro Sambil membantu pengadil Memanggil ataupun menghenti Memang peluangan sedangpun dihentikan Ada insiden yang berlaku di ujung sana Oh penyokong-penyokong Kedah Sudah menunjukkan sedikit rasa tidak puas hati mereka Tandukan saya rasa yang memulakan bagaimana Itu dia gol diberikan Tidak perlulah kita menceritakan bagaimana Syukurah dan Kapten Felda juga tidak puas hati Kembali sekarang ini kegembiraan Milik penyokong-penyokong Kedah Pemain mereka Sandro Dar Silva minit ke-37 Kita lihat gerak perlahan ini Amal ceritakan sedikit Ya satu hantaran yang menarik pada Syazwan Sebenarnya tadi Sandro menanduk bola dan saya rasa Penjaga garisan di sebelah Belakang gol itu telah mengesahkan Bahawa bola itu sudah melepasi Garisan gol Iaitulah menyebabkan gol diberikan kepada Pasukan Kedah Perayaan yang memang Disedari oleh penyokong pemain-pemain Pasukan Kedah Walaupun gol ini disahihkan oleh Pembantu pengadil di belakang gol Dalam tafsiran yang mengatakan Seluruh bulatan bola itu Perlu melepasi garisan Dan itulah yang diputuskan oleh pegawai pelanan di belakang gol Dan gol yang disahihkan oleh pengadil Muhammad Zohri Tajuddin Untuk Kedah sekarang ini Bangkit di Stadium Selayang ini Dengan kedudukan Mengikat kedudukan Satu sama Ya satu ketusan yang tepat Dilakukan oleh penjaga garisan di belakang gol tadi Dan itulah pentingnya ada penjaga garisan seperti itu Jika kita lihat di Kelab-kelab dan juga negara-negara Eropah Sudah ada teknik yang lebih maju Tapi di Malaysia menggunakan